Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbiladamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyitil huril muhajjalin Sayyitina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-zahirin Subhanakala ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Hadarot al-mukhtaramin wal-mukharamin Para alim, para ulama, para asadid, asadid Inkan tansah kau lo hormatinu ninjing Inkan tansah kau lo muliakan Wa bil'ah khos dumadeng ahi nalkiram panjirin Nipun romo ke haji muhammad syaifuddin amrin Inkan tansah kau lo hormatinu ninjing Inkan tansah kau lo cadung paruka ilmu nipun Wabil'ah khos dumadeng ahi nalkiram panjirin nipun Papo ke haji這邊 Satya bela amirin Inkan tansah kau lo hormatinu ninjing Inkan tansah kau lo cadung paruka ilmu nipun Wabil'ah khos dumadeng panjirin nipun Ahi nalkiram popo ke haji iribabun lupab ingkan tansah kuala hormati nuninji ingkan kelocadong barukah doa dipun dimatang setuhya para ramokya para pabokya para ustadz montan yang telah tahan jenggot ingkan buatan wakit dalam sepat asmo karim pun sayistu buatan ngirangi rostak dimka wala ingkan kelopundi-pundi ingkan kelotong atin nuninji kandahat kinu hormatan dimatang setuhya para pengemban-pengembating proca para punggawa-punggawaning proca para tur pemerintah kelurahan jenggot wabila khos dematang panjeninganipun bopo mustafa abdul qadir selaku kepala kelurahan jenggot atau yang mewakili beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai bapak rw bapak rt wanten ing telah tahan kelurahan jenggot ingkan tansah kuala hormati wabila khos dematang keluarga besar jamaah musola al huda mudah-mudahan tansah dipun tetap akan imani dipun tetap akan islami wiki dipun tambah iksane amin allahu humma wabila khos dematang rencang ibnu ippn ufathayat muslimin muslimat gp ansor wabila khos dematang rencang banser ingkang selalu setia menemani nanti kadang kelalen bojone rati keloni mudah-mudahan banser mudah-mudahan tansah dipun paringi rohmat ugi barokah amarki nguripu ribna tutul ulama amin allahu humma wabila khos dematang jamaah simtuduror jamaah sholawat saking saking wah saking jogja jogja pojokan saja markas sholawat telatah jenggot mudah-mudahan tambahin sholawat tambah mahabbah tambah mahabbah muga-muga tambahin syafa'ah amin allahu humma bapak ibu poro tamundangan poro bapak haji poro calon haji poro calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ikraran bi'awlina alhamdulillahi rabbil adabin dengan keiring rohmati dayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala ganti keparangan nikmat iman nikmat islam nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit ma kempal wantan ing menikam majelis sakit bermuacahah bil wujuh dalam rangka peringatan maulid nabi aku muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar jamaah masyala al huda wantan ing telatah jenggot gangke haji amirin wantan ing kejamatan bekalungan selatan ingga mugimugimawan menikam majelis majelis ingkang penuh ibadah majelis ingkang penuh berkah barukah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala amin allahumma salawat soho salam katur konjuk demateng junjungan kita nabi aku muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya mudah-mudahan kula kula dan panjeningan sedaya tergolong umat pun rasul ingkang pikantuk syafaat fit dinni fit dunya wal akhirah Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal ababi bapak ibu ikan tansah keulau hormati kustyallah ngendika akan tenggini al-quran pilih al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya namanya harta namanya anak zinatul hayatid dunya perhiasan tengalam dunya sing jeneng tiang sepuh meriksani anak sehat tok mawan rasanya pun senang betul bu luih luih dan saya wujiai makin di dalam duki wantan ingkang jenggot masya Allah wantan kelurahan jenggot lo sumerok lari-lari alit ngagem sarung kopi orang ketinggalan ngagem koko rawas ati ternyuh maka yang namanya tiang sepuh meriksani anak dosen ngaji teng dalam moco al-quran solawat teora ketinggalan karo tiang sepuh bekti karo tiang sanes ngormati nikur rawas banggan luar biasa betul laras laras mula alhamdulillah dalam salat kita wantan al-huda jamaah kita juga kata lari-lari alit padan ngos ngaji mula barengpun salaman ibu edo matur mumpuni tulung anaknya aku disembur dan ketularan koyok kue dek gue kaget loh kenapa harus ketularan koyok mumpuni non sewu dati menung sokyojo ketipu bungkus ketok ekoyok uang wedok solekah tapi kan lembek ketok eh uang kulong gete si belajar maaf maaf kulosa geceramah kados nikki boten amung sekedar melu audisi metus soko indos yar juara siji terus iso dipunyai iso ceramah oh gak semudah itu guys loh ya aku duma enak disit ngaji sing tenanan ngaji sing kerasan mulau nganti tua kaplak 6 likur tahun kulau ngaji sama nih ngoteng pesantren nah pun kita berkai ada doa dalam kita kita lom daru salam duk waluh purwak kerto kaya ikul allah yirham al-mah kula ramah kaya har sofa saking kali beber wano sobo kaya 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 ibn mukti saking melangi yogyakarta kaya sempet PPKM mboten sakit ngos tatap muka terus dalam sammen ikau kita lom mboten rodotul jannah gendah sari kroyat jilacap kaya 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 haji dailami saking kali beber wano sobo kenapa kula kedah menjelaskan ngetan rumi mboten kula lagi pamer duduk lagi sombong soale sak niki tiang sepuh kedah ngati-hati teliti karena jaman sak niki kata uang pinter durung mesti bener uang bener durung mesti pinter tapi ternyata luweh kepenak minter no wang bener ketimbang bener no wang pinter sak niki kata non sewo maaf pondok pesantren tapi mung hanya sekedar nama tapi ternyata di dalamnya tidak ada prosesi belajar mengajar buat tenonton prosesi ta'alum ngaji mula yang namanya ngaji panjengan niti paken putra niteng pesantren mergo tenggenetan bihul kofilin dijelasakan man aroda ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim alhuraba'a barang siapa sopawonge kepingin gadai anak keturunan ingkang alim amok hendak lah seneng mulia piantun alim yang kepingin putra putri soleh soleh amok titipakan matrosah titipakan pesantren ini dengan keadaan wingi kejadian mirisnya montan kabupaten bandung ada ustad abal abal ada kiai palsu mula makanya ini kalau nyebatakan ojo gampang ketipu bungkus mok pilih pecine sampai sundu langit sorbanya sampai menyengser ke tanah tapi kita dados tiang sepuh ini dipaken putra ni wantan madrosah tenggene pesantren ni kuku dupir sorumin kiainya alumni mana sanat ilmune jelas nopomboten dewan asatid asatid lahnya ngajin tengpundi supah dos nopo mboten kleru nitipaken anak kita tenggene pesantren ini kalau ngaji tenggene pura kertan ikun jurdatos paham wongten nama sekedar nama pesantren backgroundnya saja tapi ternyata tenggene lebeten ikun mboten nonton prosesi belajar mengajar mong sekedar ngo jeneng tok mula kampus pun sakniki nopomali yang institut agama islam negeri niku sakniki menjalin hubungan kali pesantren ingkang dipun rekom saking pemerintah maka dengan adanya wingi kiyaya balabal sampai melaksanakan melakukan tindak asusila kepada santriwatinya sampai bocah rolas meteng kabe sing babaran wolu sing meteng bocah papat bareng ditelusuri ternyata botenamong lare rolas ini sampai telung puluh pat santriwati dilaksanakan tindak asusila oleh kiyaya balabal binti ustad palsu nikki kan akhirnya nonsewu radimen coreng nama pesantren akhirnya tiang sepuh sak nikki datus khawatir deg-degan pating keranya sepating kerembut nitipahkan putaniteng pesantren aman no pombo ten yo jelas aman kalau kita tiang sepuh juga teliti mula sak diki poro mas sayuh poro kiyayin direk titip pesen nik nitipahkan anak kita tenggene pesantren kedah pirus saru mingin mula nik orang nitipahkan putaniteng matrosah jenengan yosawan karo kiyayin bu ono pasrahan karo kiyayi nanti ko langsung kiyayi nikindok kulo jenengan nikku kan tereng netes kiyayi kulo nge sakit netes saken ning kulo kepingin nendok kulo ditetes saken kali piyayi ingkang tepat genikku dipun arahakan kalian bab akomo monggo mbak pilih anak kulo teng pesantren kok nakal dijiwit kulo nge ikhlas ning jenengan masyarakat keno limbeyan nyang jeng lo maaf 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 diceritain kali guru-guru madrosa anak kita ngaji matrosa sebulan kien bayar lima sewa ternyata wong tanya keberatan padahal rukun yang ngaji seti santri kedua guru ngaji yang ketiga wali santri jenengan tiang sepun itu aku dunduk matrosa sebulan bayaran lima sebulan menunggalkan enam bulan santri ustaz madrosa ini ya Allah sarung siji siji sampai ngepir ngelinting kaya sok beker motor banget ngeliat dudit ngeliat sarung ibu ibu yang belakang sana halo iya yang belakang masih sadar Allah ya Allah ini keduman senek nopang boden rak keduman senek mulau mangkate sing kasih ibu yang dikong kasih korak kasih kondera dum duman senek sing ngorak duman senek tetap rejeki sing barokah yana ceritanya to sak keluargi bapak e ibun anak telu belas mboten pernah ngaji rah iso moco al quran babar pelodas sebut saja keluarga goyel maaf wis goblok ngeyel memang yang namanya hidayah ini ku namung kagungan negus Allah wong kanjenabi mamun gemboten kagungan hidayah bukti nyata pamanekan kanjenabi abu calabu lahap wis delingakan kali kanjenabi tetap abu calabu lahap tetap dati wong brutal tapi namanya hidayah ini ku bisa turun ketika kita dikritik dikasih masukan oleh orang lain mau menerima mau membenahi diri mau merubah datus kelakuan ingkang saya diku wong sing penggantuk hidayah mulal lewi kepenak minter no wong bener ketimbang bener no wong pinter yang wong ngaku paling pinter ngaku paling bener biasa itu ahlakul ngeyeliah ya wong 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 ahlakul ngeyeliah dikali ke roti yang sana ini luar biasa lah ini ku ciri-ciri jauh lah diadari hidayah na'udhu bilah himen memang hidayah ini ku namun kagungan ini ku setia Allah ini cerita masalah bapak alim ini kudu alim banget kan putra nabi no alaihi salam wong bapak ini ku seorang nabi ini ternyata sikan an putra kandung nabi no alai salam diajak kon ibadah diajak dati wong islam diajak kon dati wong sing iman dia nolak malah sikan an putra kandung nabi nabi seng jok kembul kar wong kafir malah dihadapan mata kepala ayahnya sendiri singkuduni soli ha tenan kan garwane nabi luta alaihi salam wong boconi seorang nabi ini ternyata garwane nabi luta malah sengaja kembulan karo kaum lesbian kaum gay malah sengaja jadi wong kafir tenanan tapi kersani kus tia wong salah satu wanita islam yang begitu kuat gimani asia senten bu asia dalam 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 rauhsah melu ikut campur melu bayar rauhsah tapi melu urunan kelaleng jadi aku judulnya kikiyai urunan sekap wong muka 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 sing berkahi kapal luh humah asia niku garwane fir'aun la fir'aun niku wong sak kafir kafire wong nambed diparing sukih ngakune Tuhan ikut fir'aun diparing bondo dunya kata sombong luar biasa niki zaman niki yuk kata wong diparing sukih sombong kaya fir'aun nambed nambed dati anak jendral kewiswani nyentak nyentak karawang sing lewih tua nambed dati anak jendral durung anak dati anak fir'aun berarti kan logikanya lagi dati anak jendral bewi sombong lho peman dati anak fir'aun kan bisa jadi kafir ngungkuli fir'aun sombong ngungkuli fir'aun ini ternyata Allah ngeresak agen garwane fir'aun menikah Asia adalah wanita islam yang begitu kuat imannya begitu luar biasa takwane kaligus ya lah wanita yang kan solikah mula memang wiskawi jaman sangnya cerita buah jatuh tak jauh dari pohonnya kepinginan kan wong tua seneng putra putri santri Allah buah jatuh tak jauh dari pohonnya papatai kan ngaten bu bapak e kalong anak e kampret bapak e nyolong anak e nyopet buah jatuh tak jauh dari pohonnya tapi onten buah pa e preman buah pa e maling buah pa e bencoleng plus gak pernah ngelakoni sholat he anak e dati ustad temen itu namanya buah jatuh gelundungnya jauh e jeneng pirseng gelundung kenapa mbak ten gelundung niku tiba terus muil muil dalam gelindeng ya apa bedanya gelundung kalau gelindeng oh gelindeng itu yang tiba barangnya cilik oh yang gelundung yang tiba barangnya gede oh nah ini milih yang gede apa yang cilik oh yang gede berarti gelundung ada buah jatuh gelundung jauh buah bapak preman bapak ratau ibadah anak jadi ustad itu namanya buah jatuh gelundung jauh tapi buah jatuh gelundung jauh buah adil ibadah sholat gak pernah ketinggalan anak maling bencol tukang mabok tukang mendem gentro lodong gak pernah tahu sholat gak pernah manu karok wong tua seneng bantah orang pernah tahu ibadah sampai maaf bajingan tengik maaf loh basah kasar banget lois buah jingan ketambuhan tengik saking lama sing ini tadi bajingan sampai expired kada luar buah jatuh gelundung jauh buah apa gak pernah tahu sholat anak ternyata punya prinsip saya gak mau mengikuti jejak wong tu aku tak ngaci teng gini pesantren aku tak mondok moga berkah ilmu saking porok yai kalau sakit nulung tiang sepah kulo selamat lan pantas digandeng karokan jenabi melepet melepet suarga di kusti Allah buah jatuh melundung jauh tapi buah jatuh melundung jauh bapak alih ibadah anak gak pernah tahu ngelak sholat wab naben bapak nampu laporan masyarakat kajin anak lagi mendemen karena dolanan kertu astag fiyallaha azim ini nganti nungkono tapi nyongkrungu jaring goni judi menang alhamdulillah buah jatuh ngelundung jauh mulai namanya hidayah namun kagungan kusti Allah ada keluarga bapak ibunya anak itu plus gak pernah ibadah ngaji mawon yok gak pernah ngelakoni sholat jarang jarang ktp ni islam tapi ternyata alhamdulillah pikantuk hidayah pada suatu hari pak goyel bis goblok ngeyel nampi hidayah bu piamba esadar nyur ngumpul laki keluargi diparingi pengarahan karo suami kali seorang bapak anak edo podo ngaji kabe ini ini rodo unik bergopak goyel ke wong suge jadi pak goyel ini apa sampai goyung goyung oh temer ini nama goyel maaf ini yang saya ceritakan bukan goyel jenggot tapi goyel kono ngisur langit adoh jangan tersinggung yuk mas nama anda ini bukan yang saya maksud saya harap sampai jangan tersinggung nanti gampang amplopnya saya bagi dua oke jelengan amplopnya aku isi makasih suan nabi muhammad di ini panci saat saya lanjut cuaca ini benar ini ibu datus menawi bayi nangis ini wajar buat nusah nangis sampai nangis yang namanya tiang sepu apalagi ibu-ibu muda kan kepingin anak 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 nangis ini warna warna sebab kepanasan nangis pingin pipis nangis jalur es nangis lapar nangis ngerti-ngerti anak nangis melamain jiwiti anak menang menang ya pria menang di jiwiti maka sangat-sangat wajar lokasi pengawasan putra nangis bayi nangis gak usah panjen nangis gontok gontok kan dato saling pengertian ya moga-moga anak-anak kita riah kita sedoyo dato anak sing soling solikah dato lari ikan minggu namun agama selan bong suamin awah humah musim mudan kok pengajian resikonya gede lagi ngaji pas musim mudan kok pengajian mesti panitian domat mumpuni kawit tinggi udan sampai mumpuni ini bareng aku poso tak rewang indung alhamdulillah bengkira udan aku kaget mandi tenang dong ini kayak kayak aku didoni ngesuk langsung payurabi kalau kadang panitia sing unik ngodan untuk mali sing unik panitia matur pas pengajian di udani panitian ngendik kongetan ya Allah mumpuni kawit misuki terang orang udan bareng mumpuni tak aku mumpuni salah kok rata-rata menung sanggaten mula anak indah dhoni abdibi tengkene hadis kutsi Allah ngendika akan Allah sesuai dengan prasangkah hambanya kita rasa suudan hari ini panas banget siapa ngunit dungu kiai ini apa kurang mandi anje non sewu sogang tindak ramah kiai saking mumpuni alhamdulillah dalam menikah pengawasan kita berkait kalian rauh pun para masyik para guru kita di buntung akan sesar dengan mugi mugi para kiai kita para guru guru kita tindak ramah kiai nere nere akan sugeng kondur mugi mugi pengawasan oh wonton dalem rauh rauh rapopo rapopo rauh 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 mumpuni di dalam laku laku di panggung kan rasa kayak cobu kalau kalau jama ini ngaji tengah sana piyayi piyayi kakung nikur rauh dek dekan khawatir ramah yang buntung dalam klock itu bad kontur rauh 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 rapopo pak kiai ngerjani mumpuni tambah berkah kabeh salam adan nabi muhammad kita tidak boleh punya perasa kabur kali gusti allah sin namanya waktu kabeh waktu nikusai tergantung menung sone khusnudan kali gusti allah nopomboden hari ini mengucur keringat kita muki muki set justru sedoy penyakit kita diangkat kali gusti allah cuaca panas dintan meniko kangen ngelong tuso tusan ipun kita sedoy amin allah huma amin allah huma lama ala tohah rasul inlah salatullah salam allah alayasin habibinlah tawasalna bi-bismillah wabil hati rasul inlah wa-qullimu jahidilillah bi-ahlil badri ya Allah sarang salatullah salam allah ala tohah salatullah salam allah alayasin habibinlah tawasalna bi-bismillah wabil hadi rasul inlah wa-qullimu jahidilillah bi-ahlil badri ya Allah nanging menawa menungso dicupa uri perekoso dewe enjur podo kondo carini Allah ora tersenam Arab ditutup kok pora ini menungso ajak kondo Allah gak tersenam sukih tutu ukuran mulyo melarat tutu ukuran ino sukih melarat ujian tumrab wong wong sing podo iman menawa suki dosyukuro menawam larat dosyabaro menawa suki dosyukuro menawam larat dosyabaro salu adan nabi muhammad berapa duduk telat serampung salawatan sampai duduk kopi mana kopi persiapan dulu nanti kalau saya mau salawatan saya kasih kabar dulu kepada anda terima kasih sudah mengiringi saya terima kasih aku padamu padamu negeri saja salah paham padamu salih ala muhammad salih ala nabi muhammad pak goyel ini cerita pak goyel kan ini pak goyel kelurahan jenggot pak goyel mereka ngisar langit duur bumi keluarga gak pernah ngaji gak pernah ngelakoni sholat tapi kabaringan hidayah saking asana gusti Allah pak goyel kepingin belajar ngaji tenanan mulai dari belajar wudu sampai sholat nganti sama soal quran sehingga pak goyel ini ngundang ustad yang tindak di dalam pak goyel ini bantannya jaman se-niki kali jaman sengien jaman sengien ngaji santri di suan dalam tapi saat ini yang duit mampu ustad yang tindak di dalam santri ini zaman saat ini ini bareng muter ngolek ustad jarang yang purun ngaten akhirnya pak goyel matos ketemu ustad sing kersol tindak dalam pak goyel karena pak ustad kersol purun akhirnya pak goyel tidak melakan ruangan khusus keng ngaji pak goyel ibunya anak telu belajar ngaji ruangan khusus kenapa ruangan khusus mergok khawatir ngaji kurung tangga isin belajar Al-Quran nambih moco alif bata ah ini akhirnya tidak melakan ruangan khusus dan hanya pak ustad ingkang pirso dan pak goyel sekeluarga sing ngertos bareng pun 6 bulan alhamdulillah pun mulai sakit podo belajar moco Al-Quran ini setelah 6 bulan berlalu ada kejadian rodo unik setelah ngaji kalau pak ustad ternyata niki pak goyel rencana badai maringi sodakuan infak kange rehab musola teng kampung niku isi 1.500.000 njur di amplop niku amplop isi 1.500.000 di dekek wanten ingkene meja rencana setelah ngaji di amplop diparing agen kali panitia rehab musola tapi bareng ustad di kondur niku amplop dipundut ternyata tem meja amplop ilang guys ilang ini kumbar ini pak ustad kondur akhirnya gegoh keluargane pak goyel akhirnya pak goyel langsung panggil istrinya ayang mbeb apa aku kurang tak jatah seminggu 5 juta kok tega tegane awakmu mundut niku amplop isi 1.500.000 ayang mbeb apa yang jatah aku kurang kok sampai amplop di kutil awak ayang mbeb akhirnya bojone kaget astagfirullah bapak eh jenengan kok begitu tega mengfitnah saya papa papa godong gedang jalan pelapah corong gen kulop papa papa saya ini dicatah sama papa sampai bisa nabung sendiri pah kita ini udah belajar ngaji pah udah bisa belajar baca alquran gak mungkin saya mutil duit 1.500.000 kayak anak kesampean boxing pada mundut akhirnya bapak enjur matur karena ecah telu anakku kumpul ini apakah kamu sekalian yang mengambil duit yang saya dekek ini meja anak edo jawab tidak papa kami tidak mengambil uang yang didokok ini meja ngomong bahasa indonesia campur jawab yang enggak pak kita udah belajar ngaji kita gak ambil itu duit pak akhirnya keluarga di tanah orang masih ngerti gue amplop akhirnya hanya ruangan itu yang tahu pak keluarga goyel kalau pak ustad akhirnya pak goyel batin jangan jangan pak ustad yang ambil itu amplop ayang mami mungkin bisa jadi papa ternyata ya pak memang orang yang punya agama pun kalau lihat amplop mata hijau ya pak akhirnya pak goyel dipanas panas langsung jawab mending dewe bu sinosor ngerti ngajir ngerti agama tapi rawani ngutil ngutil duit ngekwi jaman senikyaki ustad ustad palsu ngerti agama kok iso isane mundut amplop ya bu akhirnya bu goyel ngabar ngabar ngak ratong gue tepali kabe bahwa ustad nikur kena dipercaya sebab ngutil amplop akhirnya pak ustad selama dua bulan tidak lagi dipanggil ke rumah tapi pak ustad pun buatan protes memang pak ustad di perintah kalian pak goyel tapi setelah dua bulan berlalu pada suatu hari bu goyel lagi jalan-jalan pasar ketemu pak ustad si bu goyel nyapa eh pak ustad piye kabare sehat alhamdulillah sak kondorin jengan sami sehat bu goyel alhamdulillah seger waras suki-suki sampai naring pasar harapan ngopo pak ustad ikipu harap adol bidik oh disorang ngaji ngomah ku saiki orang pemasukan ya pak ustad mula jomaten rejeki dewe ustad kok ngutil amplop ha ngutil amplop orang usah sok bodoh sampai sampian kencing mundut amplop sing jelera jelera abang yang mejo oh hmm amplop sing jelera abang abang oh iya ngerti kisinya sejuta lima ngatus harus 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 kembali 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 aku oh jadi yang amplop ini sejuta lima ngatus orang sasok orang ngerti pak ustad mengguna sampai ngutil kok oh jadi selama dua bulan selama dua bulan ini berarti jelera ramo bukoyel tenan pak ustad enggak orang kula wangsul kunjur kula telpon jenengan ini jenengan wis orang mengangkat dikirone kula niki sing ngutil kanjena ragel mengangkat telpon kula padel klo badai paring pirsau kui amplop kene kover al quran ini diangkat sampaian merkon jena wis podoso uzon disik karo aku malah aku sudah ngerti sing singkirane aku diarani nyolong rapopo tapi aku sudah ngerti jenengan gonerong wulani kibla pernah buka al quran akhirnya bukoyel langsung kondur dalem dibuka al quran ternyata aku amplop jeleret abang isi wuduh esi sejuta lima ngatus akhir apok kewirangan kabe mulora kabe ustad nikukoyodene ustad tabalabal singting bandung nikobu namanya pesantren kulonjenas doyan niti paken anak genek madrosah kan punya tujuan supaya anak-anak kita datipodoh sing bener-bener saneng ngaji tapi orang kabe ustad olone koyodene ustad tabalabal teng bandung kimau maka kulonjen ngan niki satu pelajaran dua pikiran apik nikus sahe tapi waspada yo perlu lebih penting meleh ojo sampai kita suudan karo gustyalloh nek suudan karo gustyalloh apa meneng karo sak padaning menung so kan ngaten ya memang yang namanya seorang kiai tetap menung so punya resiko potensi 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 kelakuan apik potensi kelakuan Allah orang menung tapi kita datus yang sepuh niki suatu teguran supaya teliti ngati-hati niti anak kita pesantren maka mungkin anak anak kita yang yang pondok moga moga lagi podong ngaji kerasan yang ilmu ilmu manfaat barokah amin Assalamualaikum Ibu 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 pernah tukaran putra ini tukaran apa ya berantem bahasa Indonesia ini cara mereka bahasa jenggot apa gelut ngasih gelut tukaran nganti gelut mesti berarti tabok tabok kan ini pernah ibu eh tukaran berantem kali putra ini pernah bu sering kinten kinten iku yang salah anak apa yang salah orang tua lororororone salik ya iku ngendik jari kia iku mulang bocah kali mulang orang tua ini kului hangil mulang orang tua mulau ng tute bocah kali antute orang tua gimone ini beda ih tenanan antute bocah moni saru bocah raseng aja kepentut ini ngarepe ma et tit ma matur hmm bejujan saru bocah kok waning ngantut ngarepe orang tua jari moni saru beda karak ngantute ibu eh ibu kepentut ngarepe bocah berat 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 ibu matur rapo pawist toiki iya berarti sing ngayel bocah apa sing ngayel orang tua maaf maaf ini ibu ibu sekalian bapak bapak saya datang kesini tidak mewakili sebagai orang tua tapi saya mewakili sebagai anak mergok aku durung pernah nyicipi meteng saya mewakili sebagai anak kita sebagai anak mengharapkan wong toh niku ojomung sekedar keras tapi jadi wong toh kising tegas keras niku kan identik wong toh seneng plak plak karuan boleh mong kan jenabi ngendika agen bocah umur pitung tahun perintahkan lah dia untuk ngelakoni sholat umur 10 tahun diperintah sholat bantah boleh tabok pokong ceter selentik kuping ceter boleh tapi sebelum usia 7 tahun enggak boleh dijiviti bahaya sakit luka fisik umur 10 tahun ke atas usia menganjak remaja pun wong tembut dan pareng kebiasaan nge soalnya bocah remaja wis iso mikir ditabok malam bales nabok akhirnya tabok tabok an ah arane gelut lah nek wis anak karo wong tua gelut salah si jine kudu dipisah sing rodado anak ekon mondok ini jangan salah pondok bukan penjara untuk anak anak nakal bukan tapi entah jadi apapun kelak itu anak jadi pejabat pedagang petani kuli bangunan tapi didasari ngaji maka jadi menung tetap nganggu dasar agomo mula kok anak sering tukaran 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 orang tua pisah sing rodado anak ekon do mondok bocah kok mondok mesti bocah jadi mikir iya 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 jepuleng ini rasanya jadi santri bareng aku jadi santri rasanya kaya waku rame dino dino dipakani cacaan kangku mbien kalau seminggu ini pondok kicin rakrasan kula bu lodi dino dipakani cacaan kangkung dilombok ikar duyai tok jajal ya lombok persis kaya gurame jebule pancentenan ya amok masakan paling enak sang alam dunyoki masakan emak eh aku nyalo ngapuro sering bantah ke rumah eh muka 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 diparing panjang umur ya Allah bapak diparing warah selamat bernyak sukaku balik sokak pondok iso nyici pikan kong ma eh namanya santri ketemu keluarga seneng luar biasa sampai di jenguk ditengok tanggene pesantin rasanya bungaki luar biasa mulai kok ting pondok sampai kerasan ngatani kunlong nangis nangis tenangan bu sanggidek merebers mili karo turuk karo nangis kayak mutan tiang sepuh akhirnya wong tu asing biasanya tukaran karo putan tenggelam barang anak ini pesantin mesti wong todok kerasan iya 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 aku tumpuk podoy sowri papora ya iya iya lagi ini rumah mengangkat sekolah cawet bersanding sanding ya Allah nih pondok pun membaca wedewe nih rumah mangan ya orang tidur lagi lemangan kini pondok mangan nopo muka-muka dok kerasan yang pesantren ya Allah diparingi lah bocah kulo sabar yang pesantren gunung orang ilmu bermanfaat berkaih ngilmune karo keluarga ya Allah mesti wong tadi terus mikir buareng anak Ibu Ali soko pondok kok gudik karo koreng tok mesti ya pengalaman tapi nek santri kok wis ngerawasakan gudik plus koreng uh nek lagi kemruyak kemruyak kek jadi melu kemutan gatal nih nek lagi kemruyak kemruyak kek uh nih ku ilmu nek pak kiai lagi berkaih banget karo santri nih yakin nih ku mulai jenengi santri kok wis nanti gudikkan karo korengen sino sobek mur kero baut apake sesok nek santri wis bujang prawan rau sahtakoni ayu ayu ganteng ganteng meloes meloes saiz tu nge jenengah pisau meloes nombok 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 dan bening glowing langsing dan gud rekening kenapa santri bisa gud rekening uniknya santri berkaih ngilmu saking paro kiai ning pondok kan munga jikitap toh dinten dinten tapi uniknya ketika santri nih ku yur metu soko pesantren jadi alumni kon majul ya bisa kon menekwit klopo ya pinter jadi pejabat pun yang ngerti nih ku Masya Allah berkaih ngilmu paro kiai mula ojo sampe panjeran nyepelek no karo santri loh bocok mo dadi santri mo gedadar gedadar sarung ngantok oh jangan salah negarawan politisi barakan para pahlawan roto-roto berawal dari seorang santri mula dadi santri tiang sepue niku kudu bangga anaknya dadi santri wong tua niku tuh mantep jenengi santri es niku sanggup a niku akan eneruskan tek tuntunan R.I. R.I. niku nabok republik indonesia ya bener sih tapi kan kurang pas iki lagi nana santri es sanggup a akan eneruskan tek tuntunan R.I. niku rosul ilahi republik indonesia indonesia ningarep dewe banter besalah santri es sanggup a akan eneruskan tek tuntunan R.I. niku rosul ilahi mula anak niku ibarat telur telur anak tuntunan 3 anak niku ibarat telur 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 delivery bebek oh Hai ngapuntan ya Bu cilacap Niko ngomongin ngapak ngapak Datos malah biasanya pake winking ini ku pake kolkola gubro ngapak ngapak semok semok denok denok montok montok pake kolkola gubro ngapun tanek cerong genklo bebek cerong mereka bebek Oke lah kalau begitu akan saya coba anak nikki barat ndok ndok gengok bebek waku tenang aku aku ngekroso ya tadi Wong pekalungan ki ngomongnya harus pake tenaga dalam nih gubro bebek bebek kena bionok pengajian kayaknya cerama malah nambah diajari ngomong anak nikki barat ndok ndok gengok bebek lantok bebek ditetes noteng entok ibunya ngertes entok enapa mboten entok seorang berikin apa en entok om entok mentok 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 napa entok eh entok endok bebek ditetes noneng entok bareng netes kira-kira mbareng nates memberi kira-kira meri iku arep ngetutno Erenka oko ngertutno bebek Cya iya ndok endok bebek ditetes noneng entok bareng netes kan ada di meri bareng Dati Meri kira-kira meri niku arep ngetutno entok apa ngentut no bebek ngentut no bebek apa entok jelas ngentut no entok wong entok esin atasnya anak begitu putrani Pak Banser putrani Pak Lura putrani petani putrani pedagang sampai maaf anak itu kang rongsok ibaratnya ketika anaknya dititipkan tentang pesantren anaknya dititipkan tempat rosak bareng ngetes dadi santri jeneng santri yang ngentut no ahlaki kia ini walaupun doken dok bebek gitu maksudnya aku mulai ono ibu-ibu penghausan beto putrani kok anak injur dianyur-anyur ke mumpuni bento salaman maaf sing ditular ke mumpuni keopo ninge pondok yaudu putrine kiaing gesanes putrine ulama gesanes ayo ram rongosia si ditular keopo nih kalau kita simondok tentang pesantren maka ayo bareng-bareng kita dadi santri bosing tuong bosing nom ayo podosen ngaji salam adan nabi Muhammad yang ngaku santri wesak mesti ne ya kudung ngaji sabar sabar hai 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 kuku pen yenoleh ngilmu senacan Siti yoti lakoni mumpung eseh ono kiai ditelateni minggu ne ngaji besok kanggo sangune mati shallah alaikum saluana nabi Muhammad set reme pakem langsung mandek ah matur nambah non sangat nikilah produk asli santri jenggot dalam santri kan rasanya adem bu ngagem song koko peah pokci ngagem koko sarungan adem sarungan kan rakatoan gudung muloh santri wis cukup ilmune ya kantun dipraktekakan sak dinten dintene antuke nyambu damel tetep ngange prinsip pondok pesantren muloh saat niki pun lagi digalakkan yang namanya pesantren kudu mandiri muloh santri kudu kreatif tempat pesantren pun sakniki kata pelatihan-pelatihan denik ketika metu soko pesantren mampu terjun Tenggine masyarakat tanin sodako Simon nyarapura tuku balon tadi tuku balon Simon nyarap tuku tikr tadi tuku tikr ituis kepetung sodakwe panjen dengan alhamdu ngejenenge bocah yong nukim bina aku cilik yong nangis ngonokwi cuma akura kemutan malah STS tu wong jawam dien ki nek nembangi anak iyo karo disolawati tak leloh 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 kalau penang bucu anakku sing bagus rupane ye nangis ndak hilang bagus ya karo latihan maksud saya mendingan rendah kek sini saya dahjar ceramah ini ingat saya sejak kelas pulang diOM sayaKayak lagi ingat نا orang dapati nyawaated tapi bapak eklah singgahwe materi naik latihan ceramah niku kawit Risa tekan subuh kawit Risa tekan subuh dino dino sampai-sampai Pak nek bapak eklah nikundere akan pengawasan kok kulunggone ceramah ono kata-kata utawi dalil singkepleset salah ya Allah Bali jam siji bengiana tetep kulo nikit disana ini nganti tekan subuh saya itu baru subuh niku enjing kalau mangkat sekolah Bali sekolah bapak eklah kemutan klo disana ini mali tekan sore ya menganggir disana ini tok karo dekamplengi lo sempet mikirnya nih ya Allah jangan-jangan ke aku anak pungut aku kok ngaji dino dino kampeleng ini Pak eh jangan-jangan anak nitor lo sempet waktu niku kepikiran badetak laporkai bapak eklah tangkap nas perlindungan anak bu orak-orak pantas siwa aku masuk ke bukit dino dino sampai-sampai kulo iri kali koncok kancanya kulo koncok kancanya kulo niku Bali sekolah dodolan kulo Bali sekolah kenangan waduhs waduhsik lo patang puluh teluk lanang kabeh si wedok munga kutok bu tapi aku dua dosen aku sih ngangun kancanya kulo Bali sekolah les renang dolan ngkatengan sunda manda dos dosan dolan gobak sodor sampai golek iwak licin tengkali kulo gak pernah tahu dolan kancanya kulo Bali sekolah dodolan doles renang kulo Bali sekolah ken dodol es lilin keliling saiz tunek kulo cerita senil keho kata sing buatan percaya kenapa melihatnya sekarang tapi jenenge bayi lahir kan ramung kini somlayu kepingini somlayu ya belajar disit belajar melumah belajar kemureb belajar ngonggong-ngonggong sedurungin berangkang ikut disonggong-ngonggong disit cara mereka apa ngang-ngang sud cara mereka ngangsud caranya kulo ngonggong-ngonggong enggak soalnya nih abadah belajar berangkang dan sanggong-ngong ngonggong di sini arep berangkang tapi maju mundur ngonggong-ngong-ngonggong ngong-ngong-ngonggong tewasan yang gak ngong-ngonggong ngang-ngong ngangsud iso ngangsud dari berangkang iso berangkang dari deg degan iso deg degan dari rembetan terus iso belajar melaku wasinta yang pinter melaku belenok-benok kepaduk kepaduk kesandung lah kulau cilik nih kuwis dinon-dinon gana wadus dodol es lilin keliling sore ngajim bengi ceramah isuk mangkat sekolah balik sekolah nyambut kawin dinten dinten nganten niku woy sih dikampeleng ngiteng pake kulau tapi mbien cilik kulau dikampelengi saiki kulau panen mbien cilik gak pernah tau dolan saiki kulau dino-dino dolan maaf mungkin putran yang jenengan dolan buang duit kulau dolan uleh maaf itu hanya gambaran kasar saja bapak ibu cuma kulau lagi paring pirso umpah modik adik-adik sekalian ibu yang jenengan pernah njiwit pernah nabok sampean pernah nyelentik kuping yang jenengan ku duduk berarti ibu sampe nora sayang betul bu betul leres pak ini ku dalam rangka mengarahkan jenengan lagi kalo di didik dikampelengi bahkan kadang-kadang durung mesti so dati wong ngapai apa meneng si di jorke lawor what is a jorke lawor hehehe apa mulai anak si di biarkan di umbar loh kayak apa lagi kadang-kadang si didik mau durung mesti mulai kulau panjang setelah yang sepuh boleh njiwit putra tapi ya tetep nganggok aturan sampe-sampen bincili aku ya dipadak-padak nabuk aku belas orang yang bisa menembang salawatan aku fales puji-pujian aku mau nge-mik masjid aku seneng ini kalau pak eh mau nge-mik masak cowok tak bisa menembang ya kalau kamu seumuranmu sudah pinter menembang tak jawab kayak ada yang jokowi seumurannya bapak bisa jadi presiden aku ngerbatin aku ngerbatin saat ini mba tinnya segera makasih aku ditabuk soalnya apa aku diomongi mesti jawab baik bapak kerajaan wooo dung-dung bisa ceram aku diomongi jawab baik ya sudah padak-madak nangkara-nangkara kekakang mbak kayumu udah pinter ternembang suaranya apik nanti muncet atau banget soalnya praktek bapak iklan ngonin ini uloh kakamu ki sedulur muda pinter nembang mosokit turunanku suaranya olok nanti diturun-turun kembarang aku tak jawab melekan jore bae-bae pernah matur kelapa setundun rakembara kabe manasin kelapa kiring kelapa dari kelapa kopir kelapa gabung lewiparah mali kelapa agar buddha itu kue kelapa buddha mulai putar njengan kok nakal dititipkan tentang pesantren jangan salah dikiranya pesantren di penjaranya bocah nakal di mboten ingin setelah dipundasari bab agama dan ngesuk gede jadi apa baik tetap nganggung dasar agama amin Allahumma kembali-mali mau tekan apa ya kalau ada cerita niku ya oh ya goro-goro ada bocah nangis makin ini akhirnya jadi cerita aku lagi cerita apa mau ya oh iya bangun musyola bangun masjid ikut dalam rangka memakmurkan masjid musyola soalnya memakmurkan masjid dibagi dua sing bangun langsing ngisi sing duit duit honor rehab musyola al-huda monggo ngerewangi karo duite langka duit monggo karo tenagane ngerewangi ngaduk semen apa ngaduk kopi ngaduk segomongan baik eh nggak papa mas nasih aku jadi nggak enak khawatir aku nyenenin jenengan malara diringi salawatanku salatana Nabi Muhammad duit oraduwe tenagara kuat orang bangun rehat orang bangun rehat musyola urun apa urun pikiran 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 disit ngasih itu akal kan urun pikiran kiai kalau gak ada sederek di Kalimantan pengusaha batu bara alhamdulillah jari arep ngirimi orang kita ngelirin nggak ngerti kuasih maka tapi bakdua maghribnya ditelepon urun pikiran duit torah duit tenaga raguat sampai-sampai urun pikiran nggak mampu sampai urun dunga mbak-mbak sepukan dongannya ampuh mbak sepunya dunga singapik ya aloh aku grungu grungu jarene sedurungi mushala yahudah direhab aloh ngundang mumpuni ya Allah laku ikyar mangkat ngaji gomelah mangkate keri dewe bisa nih mangkate keri aku mau kini ngomah mangkat ngangguk katok yang ngel banget dingo ya Allah dibule katok ngel banget dingo lewo ngangguk katok bolongan si dingo siki loro ya Allah pantesan melakukan ke srimpung-srimpung bae tapi ya Allah muka-muka alhutan guna pengajian rame kaya wengiki aja mumpas lagi mumpuni tak koto ya Allah muka-muka sabun pengajian rutin nenggin alhutan jamai kata ah mushala alhutan dan direhab ya Allah muka-muka ngendang tadi ya Allah muka jamai doa istiqomah itu ngasih ngapik dan yang melaku kayak gini rok noong kaki-kaki melaku itu boleh kesel jenangan ih temenang yakin ibu kempolik manteng ih dan kulit kenceng mau ngomong kaki wansul ngawas dipraktek no bu hai 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 mulau sampe seiki sekuyu lah sing nom urung pernah tua tapi kan sing tua pernah hmmm nom mojonya pelek no karawang tua waman wa amir hunu naki sufil halki barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya mulai sing nom nom man hahahaha hahahaha cah nom niku kan suaranya landung turdawa anggere waktu wayai sholat yodoh sing nom nom sing adhan betul bu leres bu merniku memakmurkan masjid sepisan bangun sing bangun yodwite tenagane pikirane yodungane orang isu nungo sampe tenaga raku wadwit raduwe urun pikiran orang mampu isa ni ngopo meneng apa bu meneng meneng cara mereka apa meneng mendel cara ngeen klo cilacap silent bliss ini durung isa ngomong sing apik lebih becik meneng soalnya maaf-maaf ini kita masyarakat kadang ada kejadian orang sing dumih pinter dumih alim dumih dua ilmu nek orang jadi imam ni masjid ora gelem sholat ni masjid dumih pinter dumih dua ilmu nek orang jadi khatib ora gelem sholat ni masjid dumih pinter dumih dua pengalaman nek orang jadi ketua yayasan ora gelem sholat ni masjid dumih pinter dumih dua ilmu nek orang jadi ketua pembangunan masjid ora gelem sholat ni masjid ada masalah masjid dimusuhi bangun masjid ini memang memakmurkan masjid dengan orang kita 10-5 tahun ya tetap pada bayang jengan urun kanggo gawe umay jengan teng syurga negus di Allah masalulah zina yung fiquna amwalahum fisa binillah gamasali habbatin ambatas ma'asana bila fikulli thumbulati mi'atu habbah sabongi nandur amal sodak oh siji ibarati nandur wiji siji tukule bitu barang wisdukul bitu setiap tangkai cabangnya satus satus ping bitu pinten bu bitu ngatus eh si ditambah mulai wallahu yudhaifu lima iya sya gusta bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki amin Allahumma bangun masjid makmurakan masjid bangun mosola berarti ya makmurakan musolat ngajeng yang kedua bareng musolat nimpun dados sing memakmurkan sopoh ya warga masyarakat lingkungan musolat di wawu dipun makmurakan kan nge sholat berjamaah kan nge ngaci kan nge sholawatan kan nge merhabanan kan nge tibaan kan nge kegiatan ingkang positif lari-lari kondong ngaci ini mau sholat ini kuyawang si memakmurkan masjid soalnya maaf maaf kita nge titegur kali khusyallah waqutnazzala alaikum fil kitabi an iza samitum ayatillah yukfaru biha wa yustazau biha falatak uudu ma'ahum hatta yahudhu fi hadithin khairihi innahum iza mithluhum artosi pun kustyalokmaringi kekuatan kali menungso berupa al-quran maka nek panjenengan midanget kerungu meriksani meruh ono wong kok sampe ngece karo al-quran maka jangan sampe kita duduk bersama mereka kalau kita sampe terjadi kembul karo wong si ngece al-quran maka berarti kita golongane podoh karo wong kimau pertanyaannya siapa wong si ngece karo al-quran diantaranya pertama dee islam dewee yo katepene islam dino dino yo dewee selawungi karong islam dewee ngerti ano ayat inna sholata ganat alal mu'minina kitabam mawkuta sholat adalah kewajiban setiap mu'min yang sudah ditentukan waktunya tapi dee kurung wadhan kok malas-malasan ora sholat kurung wadhan ragu lem sembahyang kejenungnya ngece karo islam ngece karo ayat tegustyalah ngece karo al-quran dewee islam dewee mocha quran dee ngerti nikono ayat wa ahalallahul bayi awa haroma riba guisselah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba dewee wislungah haji dewee ngerti hukum ngerti bahwa riba ni ku barang haram wislungah haji kuda di rentenir ngrolas-ngrolas no duit manak-manak no duit inget cek karo ayat tegustyalah ngeek karo ayat tegustyalah wongke neonak islam tapi jadi rentenir wongke neonak islam tapi jadi rentenir wongke neonak islam tapi jadi rentenir wongke amin allahumma dewee islam dee yo mocha quran dee ngerti kuno ayat waktasimu bihablillahi jami'awwala tafarra'u berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai dewee islam ngerti rukun kewajiban tapi karo tonggo perak pernah takon-takonan ketemu ninggalan plengos-plengosan nganti tahunan raglum saling sapa ngecek karo ayat tegustyalah ngecek karo ayat tegustyalah wongke neonak tau gak perek sampe ratakon-takonan wongke kaya apa wongke wongke mangkat wongke mangkat wongke dee mbatin lo ngono kuitok beo ratakon karo tanggane ngecek alquran mumpuni ki berlebihan akura berlebihan ini pancana masih ngertik kalau ngertik ngeten lo urib kok ngono kuitan men mumpuni aku ngeprinsip lo jual gue beli kue takon aku jawab tapi ngek kue ratakon ngapain aku takon disi apa bener wongke islam model ngono kue kalau ngerti dengan apa bener wongke islam dari prinsip ngono kui ibu yang mau jawab hahahahaa mergoyo abot bener tapi bener mungke dee eh lo jual gue beli kue awet tak tumpuk orang awet yang ngapain aku awet DC apa bener wong islam ngonokwe lo jual gue beli gue geleng toko ngomahku ya wis tak tumpuk ngapain warga selatroming ngapain aku selatroming desi areng umahmu apa bener wong islam model ngonokwe bener tapi bener mungge de eh memang ngonopangantikan ad-dinu huwal aklu ladina limanlah akla lah agama adalah akal tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya tapi enggak setiap yang namanya pemahaman islam sampai kudung nganggu akal nih yuk kudung nganggu hati nganggu perasaan nganggir rosa hidup bertangga pemaling kita Niki wang nabdina dia yuk kudung jaga rosa ono talang-talang banyu talangnya nggolih gendengnya sampean naik udang banyu nyemborot maring terasetongga orang-orang di perintah kita nggolih didandani pengertian dong diwit-wit perelem ayo di nggolih tanahnya sampean tapi godongnya ngeyombok maring terasetongga sama di perintah kudung ditutup weh pengertian dong Hai jenangan kenduri selamatan tog waduh mau diundang toggo celak ojongan dikeliwatan pengertian diwit-wit rambutan ayo tenang goni tanah sampean tapi kok witte woy gede mentolak rakyatang sekitig tanggane kon melu nyicipi pengertian jenangan hajatan toggo celak usane tukang taruk tukang layos ya taruk betonggo celak sing tinggo pengertian jaga rasa wong en uniku duwe pikiran sing bijaksana apa meleumah caket-caketan ngeteniki nganti ngentut be mantul gawe status rasa nyindir nyindir sing disindir orang mikir tanggane melu moco malam melu kesindir sing dirasani sing digawe status wong siji sing kroso wong sakalam bumi selamat musuh anda tambah merguna po salah paham muloh rakabewong senang nak ngare kabe wong senang joux ngare kabe wong senigwouell itu tikik digaewe status nak akBe wong senang akabe wong senang nak capek wong senig ang estaba macamak bein masalah kok Hai status sing lagi senit karo sampean ngerti sampean nadal masalah merguna ngerti lewat status Mesti sing sangit malah tambahan ngerti sampai Though non masa la fmilah daya keruk mulai keplok kera-kera tangan, terus sikil tiba-tiba nge-nakui model lagi seneng pun ya ojo itik-itik dikawai status hari ini habis makan di luar sama papa ih, suamiku paling baik sang alam jagad raya ngungkuli mas Al iya, kemarin habis dibeliin kalung eh, sekarang habis dibeliin emas berlian ya Allah suamiku memang paling baik deh kepriwe bojone orang direbut tanggane wong dino dino dipromosi kena kita hidup bertetangga memakmurkanmu sholat wis ngakoni sholat kan kantung dipratek nunggone sholat kalau tak tangan kalian jenengan bu bu ada wong wedok jilbaban dino dino maca Al-Quran tapi tutuknya sih ngerasani wong kita kira-kira yang salah jilbaban apa yang salah wong yang salah wong, apa yang salah jilbaban yang salah lambene mocha qurannya bener moga-moga dipangis di omah soalnya nabok khairukum man ta'an laman Al-Quran wa'an lamahu sya'api kapika menurut saya singgile mocha quran plus belajar ngamalaken tapi eman eman bis mocha quran kok gak pernah tau gelem praktek Al-Quran ngone mocha quran malah nyalai Al-Quran kan eman eman ngone mocha quran karena yang namanya Al-Quran sehuruf di wocong datek no pahala kui mojizat di Al-Quran bahkan singgone mocha quran durung pati lancar tetep ulih bagian pahala si mocha quran itu sih gerotal geradul pahala ini kali gerotal esici geradul esici kan lumayan bu ngema nema nek ngone mocha quran dino dino kok malah nyalai Al-Quran mbok sampe ngone mocha ke Al-Quran syafa'atnya dicabut karo kusya Allah mula kulah panjang sedaya praktek sholat sholat era ketinggalan di luar sholat ah lah kita pun derek sholat ben diberkai sa'k keluargi sa'k masyarakat ya Allahumma amin ngomong cam bintan ini cam bintan jam jam sepuluh 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 jengan nganti kau sepuluh waktu Indonesia jenggot oh datus tang jenggot jame mundur hmm berarti jengan pinter aku sih dibodoh nih aku mau minggah jam setengah sepuluh ini jam sepuluh harap diterusnya lagi musim PPKM harap diterusnya yang bukan amplopku dikurangi serba salah aku ini ini ibu, aku ngaji di desa ada karta Kabupaten Pekalungan ketika saya ngaji di desa bebel bebel, bebelnya bebel wajan sejati ini aku melahirkan panitian ini panitian ini kewalahan mereka yang merawuk ini luar biasa yang kedua, walaupun saya pun persiapan ketua panitian ini dibatuhkan keranyas tapi mbak ini sampai setelah itu saya luar biasa sampai kublu kemengsel terus saya bakul wungkal bu aku saking khawatirnya khawatirnya ini sepindah yang rawuh kadrah yang kedua ini tidak punya izin ke kecamatan ya diparengi izin tetap aku mau ini patuhi protokoler kesehatan tapi ternyata bareng dirawih kali ke polisian memang yang rawuh ini berjubel-jubel sehingga akhirnya pengajian ini setengah sebelas harus sudah turun lakal harus acoros sampai jam sengol langkung kalau saya sedikit mau setengah sengol eh, jam sengol kurang seprapat tapi ternyata memang dari mahalul kiam ternyata ya kalau saya nunggu rumin sampai mahalul kiam jam sengol kurang seprapat saya sampai munggah akhirnya jam sepuluh saya akan turun ngajiannya sampai sejam setengah jam enak lah aku nyolong setengah jam jadi aku sampai itu lah nyolongan tapi kan nyolongnya nyolong waktu kacau niku tentang Pekalongan aku lagi sering ingin tentang Karanganyar Kabupaten Pekalongan aku lagi ngerti niku sampai ngaji patang puluh menit aku akan mudun gara-gara yang rawuh niku kewenangan yang live streaming live Facebook dan live konten Instagram akhirnya Pak Lura yang ditegur jenangin Lura langsung manut kan soalnya apa kepala desa melas durung balik modal kalau niku Lura ya orang rawuh soalnya apa Lura kan PNS ini orang manut ya PNS dicabut repot Pramiloh ya tetap kalau niku dari pemerintah sakjanya ya pemerintahan niku tidak melarang pengajian tidak melarang sholat berjamaah tidak melarang hajatan yang dilarang adalah berkerumun hari ini kita tidak berkerumun cuma berjejer jejer iya kan iya mulai ini jangan mau sabar-sabar ya Bu ini aku menurut ini khawatir walaupun dipikir-pikir senang aku tidak menghiri tenaga cuma ngaji aku bingung 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 tetap kita tidak boleh menyalahkan pemerintah ngkb mau pemerintah yuk memberikan peraturan supaya kita terhindar dari segala wabah dan musibah tapi hari ini begitu luar biasa panitiannya semangat namanya semangat sesepunya selalu sayang karoporo masyarakat Lansantri moga-moga penghasilan ini estes itu dipun pari barokah manfaat masalah amin Allahumma saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitiannya luar biasa sing keprok utangi lunas kabih ini ngerang keprok-keprok lunasi hutang ketika saya berjalan ampun 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 saya mimpin doa sepindah santri yang kedua saya mimpin doa saya mimpin doa tapi ini padahal 6 jam 11 biasanya saya mengajikan roto-roto sampai 2 jam ini 6 jam 1 setengah jam saya mandap karena memang batasan kita mengajikan PPKM ini tidak boleh melewati jam 11 bu teman aku ngomong aku tidak pusing orang mempercaya pemerintah maka mungkin mungkin keluarga besar musyalah dan warga masyarakat kita semua tetapkan islami tetapkan imani ditambah ikhsani kabaran sehat panjang yuslo 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 dijauhkan dari segala wabah dan musibah Datus masyarakat ingka ahlul jannah Pungkasan Yusuf sakit husnul khatimah Amin Allahumma Amin Allahumma Pengumuman-pengumuman dari akhirat Sing sopawonge Mangkat ngaji turung di pimpin doa gugupan Bali Maka bapak embojo meneh Ampun kontur ampun cekar ruming Luasan ganti sangat ikhlas Nunggu kang salam menit maling gipungge Gipungge Kita khikmat mendereakan doa ingkan sama ketipun imam ikhala ramok Saking kalau maturah sembahsun sangat keluarga besar musyola al-huda Dan warga masyarakat wantan ing jamaah keluargan cenggot Dan maturah sembahsun sangat Duma tang keluarga besar natin natin wantan ing keluargan cenggot Mungkin-mungkin saat sampun doa Jangan kontur lu cengwito terlir kali saking sambil kolom menopo Sakit binanggian mali wantan ing sana Isma jelis Allahumma Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Saya sudah mohon bimbingan ugi mohon didikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua hati pun imam ikhala ramok Semoga Solu'anan Nabi Muhammad Solu'anan Nabi Muhammad Taqubbalallahu minna wa minkum Terima kasih atas segala perhatian